Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya dia SHB kali ini aku mau hanya bercerita sedikitnya tentang masih di dalam video shot ya sekarang ada 5 tips untuk cepat memenuhi syarat 4000 jam tayang yaitu melalui video shot atau video panjang jadi teman-teman simak terus video ini sampai selesai ya nah seperti kita ketahui ya di tahun 2023 nanti youtube akan mempunyai peraturan yang terbaru ya kalau dulu kan kita mempunyai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 12 hari terakhir nah kalau nanti youtube akan mempunyai 2 jalur yaitu melalui video shot dalam 90 hari terakhir yaitu melalui video shot dan video yang berdorasi panjang nah ini kesempatan buat kita ya teman-teman mau yang melalui video shot atau video panjang nah kalau misalnya peraturannya itu mulai dari awal bulan Januari besok nah teman-teman pasti udah bisa ngitungnya berarti sekarang mulai dari Oktober nih Oktober kira-kira 90 hari terakhir itu 3 bulannya 3 bulan ini kita harus gaspol misalnya kita melalui jalur video shot atau video panjang kita akan teman-teman bisa share atau videonya kemana biar banyak yang nonton ya nah sekarang aku punya 5 tips ya yang akan aku share di dalam video kali ini aku kasih tau sama teman-teman semua ya siapa tau melalui yang 5 tips ini kalian bisa lolos semua netizen pertama coba kalian itu bikin video shot yang misalnya entertain atau hiburan yang biasalah yang sekarang orang-orang pada suka tuh ya misalnya nih saya kalau melihat video shot gitu seperti yang hiburan yang heboh yang lucu-lucu gitu ya karena saya tuh suka banget kalau misalnya menonton video shot itu yang video yang berdorasinya pendek seperti tiktok snack video itu aku paling suka ya nah siapa tau dari video-video kalian itu aku suka nonton itu yang hiburan gitu yang lucu-lucu gitu ya seperti saya nih kalau misalnya kalau melihat video shot itu kan ada yang lucu-lucu gitu kayak anak kecil gitu ya yang motor gede atau pakai sendal gede itu kayaknya kalian itu lucu banget gitu ya seperti video mukbang itu ya ada seorang itu makan mie goreng yang pedus tapi thumbnailnya itu tanbo ikun melihat video ini kocak atau menangis atau gimana gitu padahal dia sendiri yang makan gitu ya gimana biar orang bisa klik videonya itu ya nah disitu aku lihat kan seolah-olah dia itu bisa makan seperti tanbo ikun cepet ya padahal itu videonya hanya dicepetin ya ya itu teman-teman kayaknya lucu banget kalau bisa melihat yang seperti itu ya nah seperti itu teman-teman video-video hiburan yang bisa yang banyak ditonton oleh orang-orang ya cuman kalau menurut saya sih kalau video-video entertain itu kan biar cepat aja gitu bisa mendapatkan 10 juta view siapa tahu dengan video kalian yang lucu-lucu atau yang apa bisa banyak yang nonton gitu ya dan juga bisa menambahkan subscriber bagi channel kita ya kalau misalnya kita upload video-video yang lucu tips yang kedua sama seperti tema yang yang pertama tadi ya teman-teman kalau bisa kita membuat video short itu harus sama sama satu topik ya misalnya satu tema misalnya kalau mancing mancing kalau misalnya tutorial tutorial aja gitu ya jadi gak usah jangan dicampurkan kalau bisa karena agar youtube nanti bisa membaca video kita yang temanya apa dulu nih jadi biar dia gak bingung ya temanya kalau misalnya kalian campur-campur ada yang mancing ada yang hiburan ada yang karaoke jadi kan youtube yang mana dulu nih gitu nah kalau misalnya dari awal topik video kita itu misalnya dari A atau B atau C jadi misalnya itu youtube akan susah untuk merekomendasikan youtube kita itu ya video kita itu ya jadi kalau misalnya misalnya A aja misalnya mancing-mancing aja gitu jadi biar youtube-nya juga gak susah untuk menilai traffic video dari kita itu ya nah kalau misalnya video kita misalnya satu topik jadi otomatis youtube itu akan mudah untuk menilai youtube video short kita itu ya jadi misalnya topiknya dari A jadi youtube itu jadi topiknya seperti ini jadi mereka gak susah untuk menilainya ya misalnya tentang misalnya tentang video tentang tutorial youtuber jadi youtube itu akan lebih mudah untuk merekomendasikan video kita itu ya jadi misalnya itu satu topik gitu jadi jangan dicampur campur nah itu penonton juga bisa mengetahui dan menyukai tentang video-video yang misalnya tutorial tentang youtube oh jadi video ini jadi itu misalnya video semua tentang tutorial youtube ya jadi mereka bisa menyukai video itu jika kita hanya misalnya satu tema tips yang ketiga coba kalian bikin video kita video kalian itu di durasi menit yang ketiga atau coba kalian bikin judul yang topik dari video kita itu video detik awal karena yang ketiga detik itu apakah orang akan menonton video kita itu ya apakah mereka tonton atau dilewatin gitu aja mungkin mereka melihat ya ini judulnya apa videonya apa mungkin mereka itu karena itu ya makanya mereka jadi video apaan sih jadi mereka scroll gitu aja ya coba kalian bikin judul yang menarik di salah satu video kalian itu ya tips yang keempat ini adalah cepat bisa mencapai 10 juta view nah disini ya aku mau jelasin ya jadi kalian harus konsisten untuk bisa mengupload video shot kalian itu ya misalnya kalian hari ini upload besok gak upload besoknya lagi upload atau seminggu kemudian upload atau bulan ini gak upload itu bagaimana orang bisa menonton video kita ya gimana kita bisa cepat mencapai 10 juta penayangan dalam 90 hari terakhir karena yang dihitung itu adalah 90 terakhir ya jadi kalau misalnya kalian mengupload nya itu seminggu sekali atau dua minggu kemudian atau sebulan kemudian gimana kalian bisa cepat mencapai 10 juta view penanyakan itu ya kalau misalnya kalian upload video aja jarang gitu maka kalian akan semakin lambat atau semakin lama untuk mendapatkan 10 juta view itu jika kalian bolong-bolong mengupload video itu video shot kalian itu ya karena ini kan video pendeknya pasti kalian bisa mengupload video video pendek karena itu video pendek ya pasti kalian bisa mengupload video shot itu dalam sehari misalnya 1 atau 2 atau 3 pasti bisa tapi misalkan kalau video shot kalian itu harus satu tema biar nanti kedepannya enggak ini gitu biar nanti youtube nya itu biar gampang untuk menilai video kita itu nah siapa tau video-video kalian itu bisa banyak penonton video yang banyak menarik buat penonton ya kan karena kalian upload video video shot yang lucu-lucu ataupun yang ya yang menarik buat penonton aja ya dan bisa menyebar luaskan video shot kalian itu dan bisa menambah penayangan buat video shot kita tips yang kelima buat teman-teman yang baru bisa join di youtube dan baru tau nih informasi kalau youtube itu sekarang punya dua jalur yaitu jalur satu video panjang dan durasi video shot yang berdurasi pendek ya nah buat teman-teman yang baru bisa join dan baru bisa youtube sekarang kan ada dua jalur yang baru tau sekarang punya dua jalur yang monetisasi ya yang video durasi panjang atau video durasi pendek nah siapa tau kalian nih misalnya kalian punya bikin channel misalnya kalian bikin channel yang khusus video short ya kan atau campur-campur juga gak apa-apa misalnya ada yang hari ini video short besok video panjang gak apa-apa kalau bisa seimbang ya jadi biar 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 video yang durasi panjang kita itu gak terbengkalai gitu jadi kalau misalnya kalian ini coba kalian bikin khusus buat video short siapa tau dengan video short itu kalian bisa 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 lolos monetisasi nah itu misalnya itu khusus channel yang video short ya jadi gak ada yang namanya video yang berdurasi panjang mungkin dari video short kalian itu yang khusus video short itu mungkin lebih gampang untuk bisa mencapai 10 juta view atau 10 juta penayangan dalam 90 hari terakhir dan bisa lolos monetisasi kayak gitu atau dari teman-teman kayaknya bilang sayang ya kalau misalnya buat channel lagi gitu jadi khususus buat channel video short gitu nah kalau misalnya kalian sudah ke udah sering mengupload video short kalau bisa ya teman-teman video panjang kalian itu jangan terbelgalai ya nah udah enak nih mengupload video short nanti bikin video short semua gitu jangan ya kalau bisa harus balance ya sama video yang berdurasi panjang atau yang berdurasi pendek nanti gak bagus juga ke depannya jadi kita misalnya hari ini video short besok video panjang gitu jadi harus balance ya seperti itu teman-teman nah sekian dulu informasi dari saya semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan bagi teman-teman yang mau mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang semoga sukses dan semangat selalu bikin konten-konten yang menariknya ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih